Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adbatur Roman Saya mahasiswa keperawatan dari kampus Tegas Batir Usada Tenggera Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Interpreneur Yang kita ketahui bersama, Interpreneur sendiri membahas mengenai kewira usahaan Oke, kita langsung saja ke pembahasan Kali ini saya akan membahas tentang pengertian merek, brand, PIRT Serta bagaimana alur proses untuk mendapatkan sertifikasi halal Dilanjut, alur proses BPOM serta Haki Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama Yaitu merek atau brand Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar nama kata huruf-huruf Angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut Yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan Barang ataupun jasa Sedangkan, menurut Stanton Merek atau brand terdiri dari nama, simbol, tanda, desain khusus Atau beberapa kombinasi Unsur-unsur ini yang dirancang untuk membedakan barang atau jasa Yang ditawarkan oleh penjual Artinya, merek adalah suatu tanda terkait perbedaan antara produk satu dan produk lainnya Sehingga konsumen akan lebih mudah mengidentifikasi produk mana yang mereka butuhkan Disebut juga identitas merek Dimana sekumpulan tanda yang mudah dikenali seperti simbol, gambar, warna, tipografi, teks yang berbeda secara bersama-sama Menciptakan identitas yang bisa dikenali dan berbeda dengan yang lain Identitas merek diciptakan untuk mewakili objek dan arti Dan nantinya ditanamkan pada persepsi konsumen Sehingga konsumen akan lebih mudah mendapat produk yang mereka butuhkan atau mereka inginkan Ada beberapa identitas merek yang digunakan oleh pemasar dalam memperkenalkan mereknya kepada konsumen Yang pertama, brand name Yaitu memperkenalkan merek berdasarkan namanya Yang kedua, brand mark Yang ditekankan berdasarkan simbol-simbol Ketiga, brand sound Pengenalan merek berdasarkan suara Dan yang terakhir, thread character Yang dikenali berdasarkan karakter makhluk hidup Contoh, pada brand Samsung yang menekankan pada brand name langsung Lebih dikenal dengan nama Samsungnya ketimbang simbol-simbol Lalu, pada pemasar yang menekankan pada brand mark yaitu Apple Dimana jarang sekali kita melihat tulisan Apple Dan lebih menekankan ke simbol buah Apple Sedangkan, pada pemasar yang lebih menekankan pada thread character Contohnya, pada perusahaan McDonald Yang lebih menekankan ke karakter badutnya Untuk mengenalkan perusahaannya Yang terakhir, pada perusahaan yang lebih menekankan brand sound Yaitu, contohnya brand Coca-Cola Membuat sebuah jingle untuk memasarkan produknya Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua Yaitu PIRT Atau produk industri rumah tangga Perizinan khusus untuk industri produk makanan minuman dengan skala rumahan PIRT akan menunjukkan bahwa produk makanan kalian terdaftar di Dina Kesehatan dan Makanan Layak untuk dijual Ijin PIRT atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Atau SPPIRT Merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati Atau Wali Kota terhadap hasil produksi IRT Yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu Dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan Untuk mendapatkan izin PIRT Para pelaku usaha harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar Yang pertama Tempat usaha diperbolehkan menyatu dengan tempat tinggal Yang kedua Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2018 Tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT Jenis olahan yang dapat didaftarkan sebagai berikut Hasil olahan daging kering Dua hasil olahan unggas dan telur Dan masih banyak olahan yang lainnya yang bisa diajukan produk rumahan Alur pendaftaran SPPIRT sebagai berikut Yang pertama permohonan SPPIRT Login ke sistem OSS atau datang ke DPMPTSP Yang kedua input kelengkapan data di OS untuk mendapatkan NIB Tiga membuat permohonan UMKU untuk SPPIRT 4. Klik link pemenuhan komitmen di OS sehingga akan diarahkan ke aplikasi SPPIRT.pom.go.id Untuk pengajuan produk baru 5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi SPPIRT.pom.go.id Apabila data NIB sudah tersimpan di aplikasi SPPIRT Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi SPPIRT.pom.go.id Wajib melengkapi datanya di website tersebut 6. Pemohon menginput data produk mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen 7. Pemohon SPPIRT secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dano PIRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang di input oleh pelaku usaha 8. Penerbitan SPPIRT dalam waktu 1 hari Manfaat memiliki PIRT meningkatkan nilai jual produk Meningkatkan profesi produk Meningkatkan Ada beberapa manfaat memiliki PIRT Yang pertama meningkatkan nilai jual produk Yang kedua meningkatkan profesionalitas produk Yang ketiga meningkatkan kepercayaan konsumen Keempat keamanan dan mutu produk terjamin Produk dapat dipasarkan secara luas Oke kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai sertifikat halal Sertifikat halal merupakan izin bagi pelaku usaha Dapat mencantumkan label halal pada kemasan produknya Penerbitan sertifikat halal ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Dengan adanya sertifikat ini Suatu produk dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan haram Standar yang mengacu pada fatwa MUI ini tidak hanya ada di Indonesia Namun juga di berbagai negara Baik untuk konsumen dalam negeri maupun ekspor Dan tidak hanya berlaku di negara mayoritas Islam saja Oleh karena itu dengan sertifikat halal produsen pun dapat memastikan bahwa produk mereka yang dapat diterima oleh konsumen Dan memenuhi persyaratan pasar halal yang semakin berkembang Manfaat sertifikat halal Label halal pada produk dan layanan jasa bisa menjadikan nilai lebih Mengingat Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam Yang sekaligus juga sebagai bangsa pasar Adanya sertifikat halal menjadi bukti legal bahwa suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam Sehingga menghindari tuduhan yang bukan-bukan Ini juga membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan Telah memenuhi aturan yang berlaku Cara mendapatkan sertifikat halal BPJPH Kita bisa mendaftarkan langsung ke BPJPH dan bisa juga mendaftarkan secara online Oke kita lanjut ke BPOM BPOM adalah singkatan dari lembaga badan pengawas obat dan makanan Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicine Agency atau IMA Dan Food and Drug Administration atau FDA Dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi Dan tidak merugikan si pengkonsumsi Jadi saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum Jika terdaftar produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi Fungsi BPOM sendiri Fungsi utama lengkap Fungsi utama lembaga badan pengawas obat dan makanan telah diatur berdasarkan Pasal 3 pada peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 Dan juga pasal 4 peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 Yaitu Fungsi BPOM sebagai pengawas obat dan makanan Persyaratan pengajuan BPOM sudah membuat izin BPOM Kita harus lebih dahulu menyiapkan persyaratan administratif yang diperlukan Persyaratan yang diperlukan akan berbeda-beda tergantung produk yang akan disertifikasi Berikut adalah persyaratan yang diperlukan Produk luar negeri itu membutuhkan satu surat penunjukan dari negara asal Yang kedua izin dari dinas kesehatan negara asal Yang ketiga hasil uji lab Empat sertifikat GMP Good Manufacturing Practice Lima label berwarna Enam sampel produk Tujuh komposisi dan spesifikasi produk Lapan SIUP surat izin usaha perusahaan Sembilan API Angka pengenal impor Sepuluh dokumen pendukung lainnya Untuk produk dalam negeri sendiri Satu Formuli pendaftaran SIUP surat izin usaha perusahaan Tiga hasil uji lab Empat lab berwarna Lab berwarna Lima sampel produk Enam dokumen pendukung lainnya Prosedur pembuatan izin BPOM Membuat izin BPOM dapat dilakukan dengan dua metode Yang pertama dengan melakukan secara manual atau offline Dan yang kedua bisa dilakukan melalui EBPOM Atau secara online Oke kita lanjut ke pembahasan yang terakhir Mengenai Haki Haki adalah hak atas kekayaan intelektual Didefinisikan sebagai hak Sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum Atas kekayaan intelektual Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Di bidang Haki Seperti undang-undang hak cipta Paten, desain Industri, rahasia Dagang, varietas, tanaman, dan lain-lain Meski memiliki banyak keuntungan Namun untuk mendapatkan Haki Ini sangatlah tidak mudah Dan harus mengurusnya melalui pemerintah terkait Oke teman-teman Mungkin itu saja pembahasan dari saya Mengenai Brand, merek, PIRT, BPOM Serta Haki Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax